Tadi disampaikan oleh Teradu menyatakan ada ketidaksesuaian antara saksi Hasan Basri dengan dana DPPA yang ditemukan. Saya tantangkan rekan-rekan Teradu, di halaman berapa Hasan Basri menyatakan mengenai dana-dana? Tidak ada. Hasan Basri disitu menyatakan bahwa isi dia benar menerima sembako. Dia benar sembakonya berisi beras pangan. Dia menyatakan seperti itu, tidak ada masalah dana yang melihat. Tadi diterangkan bahwa ada ketidaksesuaian. Ternyata antara keterangan Hasan Basri dengan dana Dinsos. Betul-betul penjelasan yang tidak relevan dan sangat ngawur menurut saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buntut dari ketidakprofesionalan Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan terhadap sejumlah kecurangan pada proses pilkada gubernur 9 Desember 2020 lalu masih berlanjut. Denny Indrayana sebagai calon gubernur Kalsel mengadukan Bawaslu Kalsel ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu RI. Sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dilaksanakan secara virtual pada hari Kamis 1 April 2021 lalu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Republik Indonesia. Sebagai pengadu adalah Denny Indrayana, cagup Kalimantan Selatan yang memberikan kuasa kepada Muhammad Razib Barokah. Sebagai teradu adalah ketua dan anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Erna Kashpiah, Iwan Setiawan, Aris Mardiono, Azhar Ridani, dan Nur Khalis Majid. Pokok aduan adalah teradu 1-5 didalilkan bertindak tidak profesional dan tidak berkepastian hukum dalam menindaklanjuti laporan pengadu terkait dengan dugaan pelanggaran pemilihan yang dilakukan oleh Paslon No. 1 atas nama Haji Sahbirinor selaku petahana terkait dengan politisasi tembako COVID-19. Mendalilkan terhadap kesalahan fatal kajian atas laporan yang dilakukan oleh teradu 1-5. Ada ketidaksesuaian antara hasil analisa dan kesimpulan kajian serta hasil kajian tidak diserahkan kepada pengadu. Dalil aduan terakhir yakni teradu tidak mengakomodir permintaan pengadu untuk memberikan berita acara klarifikasi saksi-saksi pengadu. Terlanjur tayang menampilkan proses sidang tersebut dalam beberapa video bersambung. Video ini telah mengalami editing namun tidak menghilangkan substansinya. Link video lengkapnya kami sertakan di deskripsi. Selamat menyimak! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Yang Mulia Saya mintakan saudara pengadu dulu Masih ada saudara pengadu? Baik, saya masih ada Yang Mulia Orangnya mana? Saya Yang Mulia Oh iya Kelihatkah? Iya Nah saudara pengadu, ini saya dari awal lagi sedikit ini Yang pertama sebelum adanya pelaporan ini kan Ada pelaporan sebelumnya yang sudah kita sidangkan tanggal 21 Januari 2021 Yaitu perkara 178 dan juga perkara 179 Dan pengaduan itu juga sama tentang teradu tidak profesional dan tidak berkepastian hukum Nah, yang pertama ini saya minta anu dulu klarifikasi dari saudara pengadu Apakah pengaduannya ini objeknya sama? Apakah ada perbedaan? Kalau yang teradu kan sama Tapi kalau perbedaan, perbedaannya di mana? Supaya nanti kita lebih terang, masyarakat juga lebih terang mendengarnya Bahwa ini dengan sebelumnya itu berbeda Silahkan Baik, terima kasih Yang Mulia Memang secara konsep tindakan yang dilanggar oleh Bawasul Kalimantan Selatan ini Sama pelanggarannya yang kami dalilkan Tapi objeknya berbeda Di mana letak perbedaannya? Laporan 178 itu objeknya adalah hasil kajian nomor 1 Itu terhadap laporan kami mengenai pelanggaran manipolitik Pemberian tapih dan uang oleh Sabiri Nur kepada warga Untuk perkara nomor 179 itu adalah objek aduannya adalah hasil kajian nomor 2 Itu adalah terkait dengan laporan penggunaan tagline bergerak Yang merupakan tagline kampanye petahana Kemudian digunakan oleh petahana yang sebelumnya digunakan sebagai tagline pemerintah Itu ada dalam setiap bantuan JPS Jari pengaman sosial Ada juga dalam bantuan internet Yang seharusnya itu bantuan Pemprov Tapi dilekatkan tagline bergerak Yang kemudian hari ketika penetapan pasangan calon Itu digunakan sebagai tagline kampanye daripada Sabiri Nur Nah, kali ini laporan nomor 83 Perkara nomor 83 ini adalah objeknya adalah hasil kajian nomor 3 Hasil kajian nomor 3 tahun 2020 ini adalah Pengaduan kami terhadap penyalahgunaan kewenangan Pasal 71 E3 berupa pembagian sembako Sembako Paman Birin Ada 3 sembako yang kami ajukan Sembako Bakul Paman Birin Bakul Dinsos dan Bakul Covid Yang mana tiga-tiganya berisi dengan beras Paman Yang tadi kalau disampaikan oleh Teradu Kalau menggunakan dana pribadi itu boleh Itu menurut saya sangat keliru Menggunakan dana pribadi Kalau tetap menggunakan bis daripada bis Pemprov Menggunakan gugus tugas Covid-19 Menggunakan rumah dinas gubernur Itu tetap melanggar kewenangan Jadi kewenangan itu bukan cuma kewenangan keuangan Ini harus dipahami oleh rekan-rekan teradu di sana Dan itu sudah ada diakui dalam hasil analisa Dalam kajian 03 ini disebutkan Bahwa Sabirinur menggunakan kewenangan bis daripada BPSB-TPH Menggunakan rumah dinas dan memfasilitasi pembagian bantuan tersebut Itu sudah menggunakan kewenangannya sebagai gubernur Kalimantan Selatan Jadi berbeda di objek hasil kajiannya yang mulia Nah tadi berarti sudah jelas ya Perbedaannya bahwa ini yang diadukannya adalah laporan nomor 3 Ada berapa laporan Pak Gawaslu yang diajukan? Total di Bawaslu Kalimantan Selatan kami mengajukan kurang lebih 7 laporan 7 laporan Bagaimana laporan-laporan yang 7 ini Ada yang diterima atau semuanya ditolak? Atau bagaimana? Jadi begini yang mulia Laporan-laporan ini kan kalau di Bawaslu Kalimantan Selatan Ketika ditolak kan kami tidak tahu alasannya apa Jadi kami lapor, diklarifikasi, ditolak, sudah selesai Kami minta hasil kajiannya tidak diberikan Jadi kan kami bingung aja yang mulia Kami berusaha mencari cara untuk mendapat akses keadilan Kami coba modifikasi menjadi laporan PSM Tapi tidak bisa juga Kami coba ke Bawaslu RI juga tidak bisa Nah ketujuh laporan ini Kami tidak tahu hasil kajiannya awalnya Sehingga kami tidak bisa berbuat apa-apa Tapi ketika kami beberapa bulan setelahnya Kami mencoba bersurat ke Bawaslu RI Meminta hasil kajian di Bawaslu Kalimantan Selatan Kami pun gambling apakah bisa atau tidak Tapi ternyata Bawaslu RI memberikan hasil kajian Dari nomor 1 sampai nomor 7 Atau sampai nomor 6 kalau tidak salah Karena ada satu yang dinyatakan Yang satu tidak menyatakan Tidak mengenai syarat formil kalau tidak salah Dan ternyata ketika kami baca Satu-satu hasil kajiannya ini Nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 6 Itu semuanya Kesimpulannya ditolak Tapi kalau kita runut analisanya Itu unsur-unsurnya terpenuhi yang mulia Nah, kembali kepada kepasal 71 tadi Ayat 3 Undang-undang nomor 10, 2016 Tadi kan sudah mendengar Teradu menjelaskan Bahwa katanya selain unsur-unsur Ada keterangan ahli Ada fakta-fakta Sehingga kesimpulannya itu Itu tidak memenuhi unsur Bagaimana tanggapan saudara terhadap itu? Oke, terima kasih yang mulia atas pertanyaannya Ini juga ingin saya tanggapi dari keterangan bawah selur Ini sebuah keterangan yang sangat tidak logis Kalau kita lihat Kenapa? Karena hasil kajian itu kan ada bagian dalil-dalil pengadu Dalil-dalil kami Ada bagian keterangan-keterangan saksi Ada bagian keterangan-keterangan ahli Nah, baru dari itu semua Dianalisa oleh Bawah Tukalimantan Selatan Dalam poin analisa inilah yang kami komentari Jadi kami tidak berkomentar masalah dalil kami Saksi, ahli Kami langsung mengambil ke analisa Daripada Bawah Tukalimantan Selatan Yang tadi saya sampaikan Kalau dalam keputusan hakim ini Bisa dibilang rasio desidendi Pertimbangan hukum Yang mana di situ semua Sudah secara tersirat ya Memang tidak dinyatakan unsur ini terpenuhi Unsur gubernur terpenuhi Unsur kewenangan terpenuhi Memang tidak dinyatakan demikian Tapi lagi-lagi Juga tidak dinyatakan tidak memenuhi Dalam hasil kajian tersebut Itu bisa kita buka Bahkan kalau bisa di-share screen di sini Mungkin lebih enak ya Kita bisa lihat di situ Tidak ada yang menyatakan satupun unsur Tidak terpenuhi Dan kalau kita baca secara tersirat Kecenderungannya itu terpenuhi Mengapa? Seperti yang saya ungkapkan tadi Dalam PowerPoint Poin kewenangan sudah diakui Dalam analisa Ini bagian analisa Dalam bagian analisa Bahwa Tukalimantan Selatan Menyatakan gubernur Menggunakan kewenangannya Berupa fasilitasi penyaluran tembako Menggunakan mobil dinas Menggunakan rumah dinas Masa dengan kalimat seperti itu Kita mau bilang tidak termenuhi unsur kewenangan Seperti yang dibilang oleh Yang Mulia Ketua Majelis tadi Kalau dalam penelitian ini Tidak nyambung Antara pembahasan Dengan kesimpulan Kan begitu Nah juga tadi disampaikan oleh Teradu Menyatakan ada ketidaksesuaian Antara saksi Hasan Basri Dengan dana DPPA yang ditemukan Saya mensomir Rekan-rekan teradi Halaman berapa Hasan Basri Memberikan keterangan mengenai Agar tidak ada Itu bisa kita buka sekarang Hasil kajiannya Bisa kita kontrol F Taksi Hasan Basri Dia menyatakan Iya menerima bakul Bakulnya berisi babla-babla Suara apa hilang Halo Mas Saya masih ada Silahkan Silahkan Sudah bisa mendengar lagi Sudah Tadi Tadi saya sedikit Bingung dengan Keterangan teradu Yang menyatakan bahwa Keterangan Saksi Hasan Basri Bertolak belakang dengan Apa namanya Dana Dinsos Yang ditemukan Saya tantang Rekan-rekan teradu Di halaman berapa Hasan Basri menyatakan Mengenai dana-dana Tidak ada Hasan Basri disitu Menyatakan bahwa Isi Dia benar menerima sembako Dia benar Sembakonya berisi beras pangan Dia menyatakan seperti itu Tidak ada masalah dana yang mulia Ini Tadi diterangkan Tadi diterangkan bahwa Ada ketidaksesuaian Ternyata Antara keterangan Hasan Basri Dengan dana Dinsos Betul-betul Penjelasan yang tidak relevan Dan Sangat Apa ya Sangat Ngawur menurut saya Kita bisa buka hasil kajiannya sekarang Bapak-bapak Tidak ada Hasan Basri Menyatakan seperti itu Dan Mengenai dana Dinsos Itu pun hasil permintaan Daripada Bawasu Kalimantan Selatan Ke Kepala Dinas Kalimantan Selatan Mengajukan surat Dan dijawab Iya benar Dana bantuan sosial itu Berasal dari Program APBD Masa mau dibilang itu Bukan program Ketika pembahasannya Sudah jelas-jelas Hasil analisa teradu Menyatakan Iya ini adalah Dana daripada APBD perubahan Dibuktikan dengan surat Sekian-sekian-sekian Apakah dengan penjelasan itu Tidak cukup Menggali logika kita Untuk berpikir Bahwa unsur program Sudah terpenuhi Apakah harus disebutkan Dengan demikian Unsur program terpenuhi Apakah harus disebutkan Seperti itu Kan tidak Dan juga Bawasu Kalimantan Selatan Tidak menyebutkan Itu tidak terpenuhi Jadi seperti yang disampaikan Oleh yang mulia tadi Jadi saya juga sedikit Bingung ya Tadi ketika yang mulia Ketua Majus Menyatakan Benar ya Berarti 6 unsur ini Terpenuhi ya Bawasu bilang Iya benar Tapi ini tidak sesuai Dengan fakta ya Iya benar Tidak sesuai dengan fakta Ini kan kalimat Yang tidak logis Saudara sudah menyatakan Benar 6 unsur ini Terpenuhi Bukan dalil kami Lalu ketika ditanya Ini tidak sesuai dengan fakta ya Iya tidak sesuai dengan fakta Jadi Apa yang saudara-saudara Terangkan gitu loh Sama sekali tidak Terbantah Unsur-unsur yang kami Tadi sampaikan Menangkap ya Menangkap tadi Baik-baik Baik yang mulia Terima kasih yang mulia Nah mungkin dari Saudara pengadu Cukup dulu Kami memintakan Saudara Para teradu ini Dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tadi kita sudah Mendengar ya Khususnya tentang Pasal 171 E3 Dan di dalam pasal ini Sudah dijelaskan juga oleh pengadu Bagaimana argumentasi-argumentasi Minta bagaimana teradu Melihat ini Sehingga tadi Antara Kajian analisis Dengan kesimpulan Yang dikatakan tidak sinkron Itu bagaimana Pertanggung jawaban Para teradu Terhadap Hasil kajian ini Dan hasil kajian ini Juga merupakan Dasar Pleno Dalam memutuskan Silakan Saudara para pengadu Untuk menjawabnya Ya maaf Saudara teradu Para teradu Ya silakan Terima kasih Yang mulia Kalau saya ingin Menjelaskan bahwa Terkait dengan Tadi disampaikan Tidak sinkronan Jadi Hasan Basri itu Taksi Menyampaikan bahwa Isi sembako itu adalah Ketika kami tanyakan ya Teh kotak Kopi saset Minyak goreng Satu liter Gula satu kilogram Saudara Taruk teradu Suaranya kurang Oh iya Kurang jelas ya Sudah jelas ya mulia Sudah Mau dikini mulia Ya sudah Sudah Oke terima kasih ya mulia Saya ingin menjelaskan Tadi disampaikan Bahwa Keterangan Teradu yang Pertama tadi Bahwa Jadi yang ada Di dalam bakul itu Adalah Yang di dalam bakul itu Adalah Teh kotak Kopi saset Minyak goreng Satu liter Gula satu kilogram Mie instan Sekitar lima bungkus Beras Satu plastik Empat kilogram Ada potopaman dirin Sebenarnya bergerak Bungkus bakul Bertusuan dirin Nah lalu kemudian Yang mulia Kami persesuaikan Dengan Permintaan yang tadi disampaikan Penyampaian data dan informasi Dengan dinas sosial Ini kemudian Ini kemudian Kami tidak dapat Mempersesuaikan yang mulia Karena dalam Anggaran APBD tersebut Apa yang kemudian disampaikan oleh Hasan Basri Yang isi bakul tadi Itu tidak menampakkan Anggaran yang ada di Di APBD Maksud kami seperti itu Ya APBD nya Ya disampaikan Ini terkait dengan program Misalnya PKH Maupun program penampak Miskin Yang ditujukan Untuk membantu Masyarakat miskin Nah tetapi Tadi Tadi kata pengadu Itu pada saat Itu dikatakan Dari dana APBD Itu kan bentuknya Surat ya Iya Ada ya mulia Nah bentuknya surat Mungkin apa isi suratnya Jadi dapat jelas Boleh saya membacakan ya mulia Boleh Sehubungan dengan Surat dari Badan Pengasumur Pengadilan Selatan Nomor 047 Dan seterusnya Tanggal 9 Juni 2020 Hal penuhon data informasi Dengan ini kami sampaikan Bentuk bantuan sosial Sudah dianggarkan Dalam DIVA Dinsos Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020 Berupa bantuan sembako Baik dari program Keluarga Harapan Maupun program Penanganan Pakai Miskin Yang ditujukan Untuk membantu Pakai Miskin Dan kedua Metode penyelan Bantuan sembako Penyelan sembako Yang mendangkan Cihara Sembako Ketitik-titik Lokasi terdekat Dengan masyarakat miskin Penirma bantuan Yaitu kantor Kepala Desa Kelurahan Dan kecamatan Terdekat Selanjutnya Akan diserahkan Oleh pendamping sosial Aparat Desa Kelurahan Kepala KPM Sesuai BNBA Dan INIKA Penyaluran bantuan Sembako program PKH Bidang Linus Dilakukan Dengan cara Diantar langsung Ke kabupaten kota Dan kecamatan Dimana KPM PKH Beromisili Kemudian Pendamping PKH Akan Mendisibusikannya Ke rumah KPM Sesuai BNBA Dan INIKA Kata-kata Dari dana APBD Tadi yang mana Ada tidak Di surat itu Tidak ada Yang mulia Jadi Kami mendapatkan Yang surat yang Seperti ini Yang mulia Jadi Ini terkait Dengan Anggaran Bantuan Sosial Apakah Makanya kami Sampaikan tadi Bahwa Apakah yang dibagi Itu adalah Terkait dengan Anggaran Bantuan Sosial Yang dimaksud Dengan Yang dimaksud Dengan Yang dibagikan Oleh Oleh Paman Dirin Jadi seperti itu Nah Satu lagi Bantuan Pemerintah Kesehatan terhadap Masyarakat Terdampak COVID-19 Adalah bentuk Jaringan pengaman sosial Berupa hibah Uang tunai 100 ribu Melalui anggaran Yang ada Pada tim Gugus tugas Jadi maksudnya Ini uang tunai 100 ribu Jadi bukan Maksudnya Isi yang disebutkan Oleh Hasan Basri Tadi Ada Teh kotak Kopi saset Minyak goreng Satu liter Gula Satu kilogram Instant Dan seterusnya Tadi yang mulia Bawasul melihat Adanya ketidak Sinkronan Antara surat Dengan Keterangan saksi Keterangan saksi Keterangan saksi Jadi yang diterima Dengan isi Surat Itu tadi berbeda ya Iya Jadi terkait dengan Persesuaian bukti-bukti Sesuai dengan Fakta dan keterangan Waktu kami melakukan Satu proses klarifikasi Nah Tapi di dalam Kajian itu Menyatakan tadi Bahwa itu Memenuhi unsur Pada saat Kesimpulan Tidak memenuhi unsur Itu bagaimana Yang Memenuhi Menuhi unsur Yang mulia Kami hanya Menyebutkan Pada Kesimpulannya Tidak terkenuhi unsur Pada kesimpulannya Pada kajiannya Ada tidak Pada kajiannya Kan tidak ada Yang mulia Tidak ada Tapi yang disampaikan Oleh pengadu Tadi bagaimana Klarifikasinya Jadi pengadu Menyatakan Bahwa ada Pertentangan Antara hasil Analisis Dan kesimpulan Ya silahkan Pak Arief Ya Lebih diperjelas Itu karena Masalahnya Kelihatannya Di sana Sedikit menambahkan Yang mulia Tadi Saudara pengadu Juga sudah Mengakui Bahwa di kajian kami Juga tidak Menyebutkan Memenuhi unsur Dan juga tidak Menyebutkan Tidak menuhi unsur Jadi kami Menyampaikan Fakta keterangan Dan Bukti yang kami terima Itu yang mulia Ya Nah kalau Seandainya Dalam kesimpulan Dicatakan Tidak menuhi unsur Coba kalau kita Hubungkan dengan Unsur-unsur Pasal 71 Ayat 3 Tadi Kita buka Kesebalik Kewenangan Bagaimana Dihubungkannya Kemudian Seterusnya Bagaimana Coba sudah uraikan Sehingga Antara yang Sudara kaji Dengan kesimpulan Itu saling mendukung Jadi yang mulia Dari laporan Yang disampaikan oleh Pengadu kepada Bawaslu Itu terdapat Tiga jenis Bakul Tiga jenis Bakul tersebut Ada yang Bakul Tidak ada isinya Ada yang Hanya Plastik Bekas Teras Bergambar Paman Birin Ada yang lengkap Bakul Berisi dengan Beras Dan isinya Tadi Saksi Hasan Basri Itu Bakulnya Bertuliskan Paman Birin Nah itu Yang menurut Keterangan Tim hukum Dari Kuasa hukum Petrahana Bahwa itu Bersumber dari Uang pribadi Dan memang Tidak ada Persesuaian Sebagaimana Disampaikan oleh Dipa Yang disampaikan oleh Tekan kami Pak Azari Dhani Tadi Nah terkait dengan Amba Pers Dan juga Kopi 19 Itu tidak ada isinya Kemudian hanya Bakul Disampaikan oleh Pengadu pada saat Melaporkan ke Bawaslu Provinsi Ketua Oleh karena itulah Persesuaian antara Anggaran Pemerintah daerah Dengan Unsur program Tadi Itu tidak Terpenuhi Karena menggunakan Uang pribadi Itu yang Kembali kepada Unsur tadi Yang pertama Kewenangan Nah apakah Itu dari Dada Tidak Dijawab Bahwa dalam Surat Dijatakan bahwa Ada dari Program-program Dina Tapi pada saat Dicocokkan Antara Surat Dengan Yang terima Unsur Sinkronan Ya Seperti itu ya Siap Yang kedua Unsur Yang kedua Dan kegiatan Yang menguntungkan Kalau seandainya Ini Dengan AKBD Ini menguntungkan Pertahanan Atau tidak Apakah memenuhi Unsur itu Silahkan Saudara Teradu Jadi Seperti yang mana Sudah dijelaskan Pak Asyadidani Bahwa ketika 71 itu Bersifat Komulatif Salah satu Unsur Tidak Terpenuhi Maka Tidak Dapat Dilanjutnya Unsur Komulatif Tersebut Yang mulia Nah berarti Pendapat Bawasul Seperti itu Kita lanjut Lagi Nanti Saudara Teradu Menyampaikan Bahwa Ada hasil Putusan Mahkamah Khususian Nomor 124 Dan Objek Pengaduan Ini Dibahas Di Persujangan Mahkamah Jadi Jadi Bagaimana Pendapat Saudara Dalam Hal ini Teradu Antara Hasil Daripada Kajian Mahkamah Khususian Dengan Pengaduan Ini Ya kan Saudara Ya Sebagaimana Proses Persih Dengan Mahkamah Konstitusi Dengan Bawaslu Konversi Kalimantan Selatan Bertindak Sebagai Pemperi Keterangan Kami sudah Menyampaikan Keterangan Keterangan Ketujus Mahkamah Konstitusi Secara Langsung Di Mahkamah Konstitusi Dan juga Tertulis Yang sudah Kami Sampaikan Didang MK Dan Dengan Putusan Bahwa Apa yang Dibatukan Bawaslu Memang Sudah Apa namanya Terhadap Dalil Pemohon Di MK Terkait Dengan Hal tersebut Tidak diperlui Maka Kami Perpandangan Apa yang Sudah Kami Lakukan Penanganan Sudah sesuai Yang Mulia Apakah Dengan Adanya Putusan Dan Putusan Itu Memang Cilafi Kalian MK Itu Mengambil Dari Ketujuan Bawaslu Kalimantan Selatan Apakah Putusan Itu Segera Anggap Ada Mengambil Daripada Kajian Ketujuan Kalimantan Selatan Itu Dapat Diatakan Itu Dapat Benar Dikatakan Atau Bagaimana Ya Jadi Keterangan Yang Disampaikan Selatan Di Dijadikan Pertimbangan Konstitusi Yang Mulia Nah Yang Menariknya Di Dalam Berbicara Tentang Bansos Yang Dilakukan Oleh Gubernur Pertahanan Itu Disebutkan Bahwa Gubernur Pertahanan Sudah Ditanyakan Juga Oleh Yang Mulia Sedang Pro Teguh Nah Coba Saudara Jelaskan Apa Masuk Sepuladik Disini Dan Dapatkah Pada Saat MK Menyata Sepuladik Ini Dapat Dikualisasi Bahwa Ini Jadi Yang Mulia Ya Silahkan Ya Posita si Pemohon Pedalil Pemohon Di Mahkamah Konstitusi Terkait Dengan Pasal 71 Dan juga Ada juga Terkait Permohon Pelaporan Yang Bersifat SM Yang Kemudian Dikuti Dikuti Oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Setelah Melalui Proses Setelah Melalui Proses Kajian Jadi Kami Melihat Sepuladik Disini Menurut Kami Pandangan Kami Tadi Sampaikan Itu Tidak Merata Sepuladik Dan Tidak Terkitaran Nah Kemudian Yang mau saya Perdalam lagi Tadi kan Dikatakan Bahwa Pengadu Menyatakan Bahwa Teradu Tidak Menyerahkan Hasil Kajian Kepada Tim Hukum Dan Juga Salinan Berita Acara Klarifikasi Saksi Saksi Nah Mungkin Disini Dapat Dijelaskan Kembali Bagaimana Tahapan Tahapan Prosedur Kenapa Ini Tidak Diserahkan Padahal Seperti Tadi Disampaikan Oleh Pengadu Pada Saat Misalnya Pleno Itu Sudah Diputuskan Ini Sebagai Dasar Pleno Itu Dapat Disampaikan Sampai Sampai Tadi Teradu Mendapatkan Hasil Kajian Itu Di Bawah Surah R I Ya Saudara Klarifikasi Kenapa Jadi Hal Ini Terjadi Karena Ada Keterbukaan Informasi Dan Lain-lain Ya Mohon izin Yang mulia Dalam Keputusan Surat Putusan PP Di 1180 Bahwa Ada Data Yang Kemudian Serta Merta Disampaikan Ada Data Yang Dikecualikan Berdasarkan Surat Bawah 1118 Itu Adalah Bahwa Proses Penanganan Pelanggaran Itu Adalah Data Yang Dikecualikan Itu Yang Kemudian Menjadi Pertimbangan PPID Pejabat Tidak 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 Mengeluarkan Surat Berupa Seringan A11 Itu Itu Yang Mulia Berarti Kebijakan Ini Bukan Dari Komisioner Bawah Slo Bukan Dari Pejabat PPID Karena Sudah Ada Putusan Dari Bawah Slo RI Yang Menyatakan Bahwa Itu Data Yang Dikecualikan Ada Beberapa Data Yang Dikecualikan Seperti Data Hasil Pengawasan Dan Sebagainya Berarti Yang Memutuskan Ini Berarti Bukan Dari Komisioner Dari PPID Nah Kemudian Dari Jawaban Bawah Slo Kalimantan Selatan Saya Melihat Ada Kalimat Perdapat Inpersistensi Norma Dalam Perbawah Slo Nomor 8 Tahun 2020 Dengan SK PPID Nomor 01 01 Per 9 Tentang Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Pada Pokoknya Mengatur Tentang Data Dan Informasi Yang Dikecualikan Ini Nah Torong Sudah Jelaskan Yang Maksud Ketidak Inkonsisten Norma Ini Yang Mana Antara Perbawah Slo Dengan Tadi PPID Tadi Coba Jelaskan Terima kasih Yang Mulia Inkonsistensi Ini Kami ingin Menjelaskan Bahwa Antara Perbawah Slo 8 Dengan SK PPID Nomor 019 Dan seterusnya Itu Itu Berbeda Yang Mulia Kalau Menurut Perbawah Slo 8 Jadi Yang Namanya Kajian Ya Yang namanya Kajian Itu Itu Dapat Diberikan Setelah Proses Peran Pelanggaran Begitu Juga Terkait Dengan Salinan Berita Acara Ya Salinan Berita Acara Klarifikasi Itu Dapat Diberikan Itu Menurut Perbawah Slo 8 Namun Yang Mulia Menurut SK PPID Bahwa Hal tersebut Dokumen Dokumen Tadi Adalah Merupakan Dokumen Yang Dikecualikan Maksud Kami Inkosistensi Seperti itu Yang Mulia Oleh karena Itu Kami Pada Saat Itu Menyampaikan Itu Kepada Bawah Republik Indonesia Terkait Dengan Hal Tersebut Namun Demikian Yang Mulia Bahwa Berita Acara Klarifikasi Itu Tetap Kami Berikan Setelah Kami Melakukan Satu Proses Pleno Karena Sandaran Kami Adalah Terkait Dengan Aturan Yang Yang Lebih Tinggi Yang Mulia Yaitu Per Bawah 8 Tahun 2020 Jadi Demikian Yang Mulia Berarti Tadi Kalau Berita Acara Diserahkan Oleh Bawah Kenapa Jadi Kajian Kajian Itu Tidak Dijelas Tidak Diserahkan Oleh Bawah Suka Malahan Pihak Pengadu Itu Dapatnya Dari Bawah Suka RI Mungkin Ini Diklarifikasi Bagaimana Terima Kasih Yang Mulia Jadi Pada Saat Bersamaan Jadi Pengadu Ini Memang Meminta Itu Kajian Itu Satu Kali Untuk Kajian 01 dan 02 Yang Mulia Lalu Kami Jawab Dengan Surat Bahwa Karena Itu Dikecualikan Lalu Kemudian Kami Tidak Dapat Memberikan Dan Hanya Kami Dapat Diberikan Kalau Kemudian Pengadu Menyampaikan Atau Memohonkan Aduan Ini Atau Ada Proses Apa Namanya Keberatan Atau Ada Upaya Hukum Kepengadilan Lalu Kemudian Baru Kami Berikan Itu Subtansi Dari Surat Yang Kami Sampaikan Jawaban Dari Permohon Tersebut Nah Selang Bersamaan Yang Mulia Ya Kami Juga Berkonsultasi Dengan Bawasul Republik Indonesia Lalu Kemudian Saat Itu Bawasul Republik Indonesia Juga Meminta Kajian Kami Maksudnya Seperti Ini Bawasul Republik Indonesia Sebagai Pembuat Menyerahkan Diri Kepada Bawasul Republik Indonesia Lalu Kemudian Bawasul Republik Indonesia Sampaikan Bahwa Bawasul Republik Indonesia Juga Meminta Kajian Itu Kepada Bawasul Provinsi Lalu Kemudian Bawasul Republik Indonesia Yang Kemudian Menyerahkan Kepada Pemohon Karena PPID Menyatakan Bahwa Itu Adalah Dokumen Yang Dikecualikan Tapi Perbawasul 8 Menyatakan Bahwa Itu Dapat Diberikan Meskipun Perbawasul 8 Yang Terkait Kajian Tadi Itu Bukan Salinannya Ini Menurut Pandangan Kami Yang Mulia Bukan Salinan Yang Diberikan Tapi Aspek Pemberitahuan Satus Laporannya Yang Mulia Makanya Kemudian Dalam Perasa Di Perbawasul 8 Ini Pemahaman Kami Mulia Kemudian Aspek Regulasinya Karena Yang Membuat Regulasi Ini Adalah Perbawasul Republik Indonesia Jadi Kalau Berita Acara Itu Diserahkan Itu Adalah Salinan Yang Mulia Tapi Kalau Kajian Itu Yang Disampaikan Kepada Pelapor Itu Adalah Hasil Kajian Jadi Hasil Kajian Itu Maknanya Bisa Satus Laporan Melalui Mekanisme Proses Penangan Pelanggaran Yang Disimpulkan Dan Merupakan Rumah Dari Rekomendasi Yang Sudah Kami Sampaikan Yang Mulia Kepada Kepada Pelapor Maupun Di Website Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Jadi Demikian Yang Mulia Jadi Penyerahan Dari Bawaslu RI Itu Koordinasi Dengan Bawaslu Kalimantan Selatan Juga Atau Bagaimana Dan Pertanyaan Tadi Bawaslu RI Meminta Kepada Kami Yang Mulia Jadi Apakah Itu Diserahkan Setelah Penyerahan Berita Acara Tadi Baru Diserahkan Kajian Ke Bawaslu RI Apakah Sebelumnya Atau Saudara Dapat Menjelaskan Tahapan Tahapannya Ini Kalau Berita Acara Itu Sudah Kami Serahkan Kepada Pemohon Yang Berita Acara Itu Adalah Merupakan Bagian Dari Dokumen Hasil Berita Acara Klarifikasi Antara Bawaslu Dengan Pihak Pihak Yang Kami Klarifikasi Jadi Ada Berita Acaranya Dan Itu Memang Kami Serahkan Penyerahan Itu Setelah Hasil Pleno Dari Setelah Pleno Yang Mulia Kenapa Jadi Pleno Tidak Tidak Memutuskan Menyerahkan Hasil Kajian Padahal Tadi Dikatakan Bahwa Antara SK Dengan Peraturan Lebih tinggi Peraturan Daripada SK Kalau Kalau Kajian Kajian Ini Kan Sifatnya Berbeda Jadi Rentan Waktunya Berbeda Jadi Kajian Ini Memang Dia Memintanya Yang 0102 Saja Ini Menurut Surat Itu Surat Yang Disampaikan Namun Namun Saat itu Memang Dia Tidak Meminta Kembali Jadi Maksudnya Tidak Ada Keberatan Lalu Kami Sedang Berdiskusi Dengan Bahasa Republik Indonesia Lalu Kemudian Bahasa Republik Indonesia Meminta Dokumen Itu Karena Baru Iya Yang Mulia Karena Dalam Aspek Di Regulasi 8 Itu Maksudnya Yang Inkonsensiasi Dengan Surat Keputusannya Tadi Surat Keputusan PPID Tadi Yang Mulia Sehingga Kami Langsung Kemudian Menyerahkan Itu Kepada Pembuat Regulasi Yaitu Bahasa Republik Indonesia Lalu Kemudian Bahasa Republik Indonesia Menyampaikan Bahwa Sudah Diserahkan Untuk Kajiannya Kepada Kepada Pengadu Yang Mulia Kalau Surat SKPPD Mengeluarkannya Siapa? Bawasa Republik Indonesia Yang Mulia Jadi Dua-duanya Itu adalah Produk Bawasa Republik Indonesia Itu Bawasa Republik Indonesia Bawasa Republik Indonesia Kemudian SKPPD Juga Bawasa Republik Indonesia Tapi Bisa Diringki Lagi Yang Tidak Konsisten Itu Yang Mana Ada Tidak Kalimat Yang Tidak Konsisten Itu Yang Antara Duanya Ini Yang Inkonsistensi Itu Maksudnya Di SKPPD Itu Dokumen Yang Dikejualikan Tapi Lalu Kemudian Dalam Perbawasa 8 Itu Boleh Diberikan Dapat Diberikan Setelah Penanganan Pelanggaran Jadi Seperti itu Boleh Diberikan Setelah Pleno Jadi Ada Di sana Setua Majelis Mungkin cukup Prop to go Yeah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax